Pasca Operasi Ketupat Jajaran Polores Tajambi kembali mengerahkan 338 personel dalam operasi lanjutan kegiatan rutin yang ditingkatkan pasca arus balik mudik lebaran. Sebanyak 338 personel Polores Tajambi dikerahkan dalam operasi lanjutan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pasca Operasi Ketupat. Operasi lanjutan itu akan berlangsung selama 7 hari mulai dari 10 Mei hingga 17 Mei 2022 mendatang. Kabak Ops Polores Tajambi Kompol Agung mengatakan pasca operasi ini pihaknya akan fokus pada tiga gal yaitu pengamanan arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah yang diprediksi masih berlangsung selama seminggu pasca Operasi Ketupat. Selanjutnya ialah mengantisipasi tindak kriminal hingga titik rawan tawuran dan penanganan COVID-19 mulai dari imbauan prokes hingga pelaksanaan vaksinasi. Sebab masyarakat yang terlalu berifuria dengan perayaan Idul Fitri dikhawatirkan lalai dengan prokes yang dapat meningkatkan kasus COVID-19. Lebih lanjut Kompol Agung menjelaskan ratusan personel ini akan disiagakan di 8 pos operasi ketupat di kota Jambi yang telah selesai dilaksanakan dan tim akan dibagi 3 regu untuk memantau berjaga dan memantau situasi. Baik, atas perintah dari Mabas Pori melalui SOOPS dan dituliskan juga oleh pro-opole Jambi, untuk selanjutnya diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi untuk pos-pos kita tetap di-standbykan, tidak dibongkar, diisi oleh personel-personel yang baru untuk melaksanakan kegiatan ke RYD sampai mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2022. Ada berapa personel Pak? Untuk personel yang dilibatkan di pos, sudah kami seprinkan 101 orang personel beserta kodal, namun juga kami melapisnya dengan menyemprinkan personel untuk kegiatan ke RYD dan PPKM penguatan di malam hari sebanyak 237 personel yang sudah kami plotting di tempat-tempat rawan kamtimas, rawan macet, rawan kriminalitas, balap liar, tawuran, dan lain-lain. Jadi untuk total personel yang dilibatkan dalam kegiatan ke RYD ini, untuk Polesta Jambi, 338.